Masyarakat Lampaseh kota mengadakan maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang berlangsung di Masjid Bani Salim Lampaseh. Dihadiri oleh sejumlah masyarakat dan perangkat desa di gampung tersebut, tentu di setiap gampung ada tradisi maulid yang berbeda dari gampung lainnya. Jalan hampir setiap tahun dan tidak pernah tidak diadakan. Nah tahun ini walaupun suasana kopik masih ada, Alhamdulillah kopik itu juga melandai dan semangat secara spiritual tingkat keimanan dalam bukti bahwa pelaksanaan maulid semakin semara. Jika dibandingkan masa-masa sebelum kopik, malah sekarang jauh lebih baik. Dalam rangka pendanaan untuk maulid ini, antusias masyarakat luar biasa. Baik dari masyarakat maupun sebagai donatur yang ada di Lampaseh kota ini, Alhamdulillah, menurut kami tidak melihat kondisi ekonominya, tapi melihat adalah semangat untuk beramal. Kita tentunya seperti biasa, bagaimana masyarakat kita, khususnya umat muslim, bahwa perayaan ini semakin hari, semakin membaik, dan bagaimana kita meneladani Nabi Bersar kita, Muhammad SAW. Dan kita berharap tentunya, dengan sebuahnya, kita semua bisa bersama-sama di surga jendatun lain nantinya. Bapak Ibrahim ARSAG, selaku Imam Gampung dan Imam Mukim Lampaseh kota, juga memberikan tanggapannya dan harapannya untuk maulid Nabi di tahun ini. Kalau meyangkut dengan maulid, Alhamdulillah memang kita sudah biasa melaksanakan setiap tahun. Itu sudah menjadi rutinitas bagi masyarakat Aceh, khususnya Kampung Lampaseh kota. Insya Allah, setiap tahun memang kita adakan. Sebenarnya yang harapan kita selaku masyarakat Kampung Lampaseh kira-nya ada perubahan. Dengan momen memperingati maulid ini, kita harapkan masyarakat ini lebih standar, lebih cinta kepada Rasulullah. Jangan hanya semangat, kenduri saja. Jadi yang kita harapkan adalah perubahan berlaku dari yang biasa misalnya baik, tingkatkan kebaikannya. Yang biasa jelek, rupah jelek itu menjadi baik. Itu momen ini kan kita mengikuti tifatnya Rasulullah. Kita beringati hari lahir Rasulullah, tentu yang kita beringat bagaimana akhlaknya Rasulullah, multi pekertinya Rasulullah, itu yang kita harapkan ada pada manusia. Setidaknya harapan kita semua adalah kita semua ini menjadi contoh bagi orang lain. Setiap kita itu ada satu contoh yang bisa dicontoh oleh orang lain. Contohnya apa? Contohnya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah melekat pada diri kita. Ini yang harapan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.